Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube batam kamera oke teman teman di video kali ini saya mau sharing berbagi panduan gimana cara mengatasi kamera canon yang problem layarnya itu gak bisa rotate ya gak bisa rotate itu maksudnya kayak gini jadi ini kita ada kamera canon 750D problemnya itu kalau misalkan layar kita buka kayak gini nah ini bener nih tampilannya sesuai tapi kalau misalkan ini kita flip ke depan tampilan itu harusnya dia ngikut teman teman ngikut rotate atau muter gitu tampilannya jadi tulisan autonya harusnya di pojok kanan atas nah ini gak muter gak rotate gitu gak sesuai gitu atau misalkan disini saya puter kayak gini juga sama nah ini gak muter gitu gak sesuai semestinya gitu jadi harusnya kan dia di pojok gitu teman teman nah ini kemarin udah saya bongkar jadi problemnya itu ternyata di bagian engselnya tombolnya atau switchnya itu rusak jadi solusinya adalah kita harus ganti part switchnya tersebut nah untuk gantinya nah itu kita ganti pakai engsel yang baru ya jadi di dalam sini tuh ada switch atau tombol yang kalau kita putar-putar itu switchnya mau diteken gitu switchnya diteken jadi nanti layarnya bisa ngikutin kondisinya atau supaya lebih jelas ini kita bongkar dulu yang lama saya tunjukin bagian rusaknya itu yang mana gitu ya oke cara ngebongkarnya kita bikin kayak gini terus kita buka pakai obeng ya ini kita butuh obeng kita buka oh iya problem ini sebenarnya berlaku juga di kamera canon yang tipe layarnya flip kayak gini ya jadi biasanya kalau nggak bisa rotate itu problemnya ada disini layarnya nggak bisa rotate ngikut tampilan layar itu berarti problemnya di switch disini ada tombolnya gitu nah disini di bagian mana ya ini nggak kelihatan ya nah disini nih ini nggak tuh teman-teman bisa kelihatan atau nggak ya ini udah kita zoom mentok sebenarnya lensanya jadi di bagian sini nah di bagian ini nah ini yang saya tunjuk pakai obeng itu ada tombol sebenarnya ada switch cuman disini switchnya itu patah nah karena patah waktu bagian layarnya dibikin kayak gini switchnya itu nggak ketekan harusnya kalau kayak gini switchnya ini ditekan sama besi bagian sini nah karena ini switchnya patah jadi nggak bisa ditekan jadinya tampilannya itu akan terus kondisi seperti ini layarnya gitu jadi solusinya sebenarnya itu kita bisa ganti part ininya aja atau ganti full set karena saya nggak ada part ininya aja saya cari di toko online itu adanya satu set jadi kita ganti satu set aja seperti itu kira teman-teman oke langsung aja kita ganti partnya cara ganti partnya kita harus bongkar agak banyak memang bongkar ini ya kita bongkar dulu selamat menikmati oke kalau buka dia jangan langsung ditarik karena ada fleksibel yang masih nyambung jadi kita harus copot dulu fleksibel yang sebelah kanan ya nah ini dicongkel aja pakai tangan bisa kemudian ada kabel panjang nah ini kabel panjang ini dilepas juga cara ngelepasnya dicongkel aja pakai kuku bisa tapi disebelah pinggir-pinggirnya disebelah kanan atau kirinya nah ini udah kebuka oke udah sekarang ini kita singkirkan dulu motherboardnya kita pindah ke sini kita akan bongkar bagian engsel disini kita akan bongkar bagian engel-engel-engel-engel-engel-engel-engel selamat menikmati 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 karena yang sekarang ini belum kita pasang bautnya tadi baru kita tes dulu supaya gak 2 kali kerja karena ini udah berhasil jadi sekarang tinggal kita pasang baut-baut casingnya oke kita pasang selamat menikmati